Viral video Syahrini minta dicium pria lain dua kali, warga Ned Julid katanya belum tersentuh lagi-lagi lain. Terima kasih telah menonton! Meskipun sudah menikah dengan Reino Barak selama 4 tahun, masa lalu Syahrini terus-menerus dikorek seolah untuk membongkar jati dirinya sebelum menikah dengan Reino Barak. Kali ini video Syahrini memohon dicium seorang pria ketika mengisi acara televisi kembali viral. Dalam video tersebut Syahrini meminta pria itu mencium pipinya dan langsung meledek penonton setelah mendapatkannya. Karena belum puas Syahrini kembali meminta pria itu menciumnya pada bagian cidat sebagai tanda sayang dan semakin kegirangan. Setelah mendapatkan ciuman dua kali, Syahrini penasaran dengan pandangan pria itu terhadap dirinya. Salim, makasih kamu ganteng banget jadi menurut kamu Syahrini itu apa? Tanyanya dilansir dari Econgli Will Never Die. Kamu cantik? Jawab pria tersebut. Meskipun video itu sudah lama, warganya tetap mencibir perilaku Syahrini yang dinilai jauh dari kata soleh seperti brandingnya sekarang. Si paling restu mertua itu dulu mertuanya waktu kasih restu lihat bibit bebet bobot gak sih? Itu perempuan gampangan dan berperilaku buruk, downgrade otak longsor. Low value woman? Oke dulu entertainment for a joy and job but itu perempuan tidak layak jadi bini yang katanya anak kong lo. Makin kesini akhirnya publik paham pas emang kalau kawinnya sama kermit, kata Ed Stone Musti. Benar-benar wanita soleha kata lakinya itu cuma casing atau etalase jualannya kayak lon. Lagian mana ada wanita soleha dandanan kayak gitu, kayaknya dua-duanya sakit deh. Timpal netizen lain. Katanya belum tersentuh sama laki-laki, lah tapi kok nyuruh bule nyium pipi budai lupa kelia maklum faktor umur. Imbuh netizen lain. Dengan sukarela minta dicium tambah netizen. Langsung nyelonong ke kamar setelah pulang kerja, Reino Barak terkejut dapati kebiasaan Shiharini saat lakukan ini. Rumah tangga Shiharini dan Reino Barak sudah hampir 4 tahun berjalan diketahui Shiharini dan Reino Barak resmi menjadi suami istri sejak 27 Februari 2019 lalu. Pernikahan mereka yang dikelat di Tokyo, Jepang setelah mereka menikah, Reino Barak sempat terkejut. Karena kebiasaan Shiharini saat melakukan ini. Dilansir dari laman grid.id, kebiasaan Shiharini itu diungkap Reino Barak dalam wawancara bersama Robert Haryanto di program perspektif unggahan kanal YouTube Metro TV News. Reino Barak awalnya ditanya soal kebiasaan yang paling berkesan dari pernikahannya bersama Shiharini. Pria keturunan Jepang itu pun mengungkap kebiasaan ibadah Shiharini yang membuatnya kagum saat berumah tangga dengannya. Kalau direngkingin sih mungkin nomor 1 kedekatan sama Tuhan ya, ujar Reino Barak. Oh iya, itu yang paling terasa dari seorang Shiharini, tanya Robert Haryanto. Ya, paling terasa sejak awal sih sebetulnya jawab Reino Barak. Setelah menikah, Reino Barak mengaku tetap melakukan rutinitasnya sebagai seorang pengusaha yang bekerja di kantor. Saya kan biasanya pagi atau siang saya olahraga, biasanya kerja saya ya duduk dilihatin angka gitu presentasi meeting kata Reino Barak. Namun Reino Barak jadi punya pengalaman baru setelah seharian bekerja di kantor dan pulang ke rumah. Reino Barak mengaku sempat terkejut lantaran kepulangannya dari kantor, disambut dengan lantunan merdua ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Shiharini. Di waktu saya pulang ke rumah kan biasanya saya ya pulang, ya pulang aja gitu, ilonong masuk ke kamar. Kadang suka ada suara merdu gitu yang saya dengar dia suka ngaji kata Reino Barak. Reino Barak yang awalnya masih belum terbiasa sempat mencari sumber suara dan dilihatnya sang istri tengah mengaji. Terus saya tiba-tiba, mana aku gak ada, oh ada nyempil disitu kata Reino Barak yang membuat Shiharini tersenyum. Shiharini pun langsung memberikan jawaban dari jandaan sang suami karena kecil kali sawut Shiharini. Reino Barak mengaku bangga dengan kebiasaan positif Shiharini saat dirinya pulang kerja. That's something very good, itu adalah hal yang sangat baik, uji Reino Barak. Pernah jadi pedang Dut Shiharini dan Aisyar Rani sampai bilang begini demi karir melejit. Di balik kesuksesan karir Shiharini, rupanya ada sosok adik bernama Aisyar Rani yang selalu mendampingi. Namun tak disangka sebelum sukses menjadi penyanyi pop solo, Shiharini diketahui lebih dulu menjadi penyanyi dangdut bersama adiknya. Grup duet dangdut Shiharini dengan Aisyar Rani diberi nama Duo Gelis, nama itu muncul lantaran keduanya berasal dari Sunda. Pada awal memulai karir sebagai pedang Dut, penampilan Shiharini dan Aisyar Rani dulu sempat ramai disorot. Apalagi penampilan Shiharini dulu yang konon jauh berbeda dengan penampilannya sekarang, yang glamor dan tambah cantik. Saat memulai karir sebagai dangdut, Shiharini dan Aisyar Rani mengaku tak takut akan bersaingan di dunia hiburan tanah air. Persaingan sah-sah saja, tapi itu kita bersaing secara sehat ya tentunya, tapi menurut aku di dunia ini, di dunia seni itu nggak ada saingan ya, katanya. Bagi Shiharini, selama dirinya dan Aisyar Rani masih bisa berkarya, maka karirnya bisa dinilai akan selalu melecit. Nggak ada persaingan, intinya sama, semuanya berkarya, semuanya tetap di jandu ini. Asal itu tetap positif dan tetap di jandu ini, insya Allah jelasnya. Pendati demikian, Shiharini dari awal mulai karir mengaku akan selalu memperhatikan kualitas suara di tengah pasar hiburan yang membarang. Aku pikir yang kita jual terutama suara dong ya, seorang penyanyi yang bagus, dia mesti punya talent, tutupnya. Pentingkan suara bagi istri Reino Barak, goyangan dan perampilan saat di panggung tak akan awet bila kualitas suara nihil. Ya kalau hanya ngendeli penampilan ya kan, goyang kurang lengkap tegas Shiharini. Terima kasih telah menonton!